Halo Assalamualaikum Assalamualaikum, sebetulnya saya melihat animo penikmat smartphone Indonesia lebih tinggi ya pada Honor 8a ini jika dibandingkan dengan smartphone Honor lain yang rilis berbarengan yaitu Honor 10 Lite Ini terlihat dari views ke video unboxingnya yang jauh lebih banyak meskipun saya publish video Honor 8a ini belakangan Mungkin faktor harga yang jauh lebih terjangkau jadi alasannya Atau mungkin netizen tanah air penasaran juga ya dengan performa Mediatek Helio P35 yang dimenamkan pada dapur pacu Honor 8a ini Cukup lama sebetulnya Honor 8a ini saya fungsikan sebagai HP kedua Namun entah kenapa saya jarang tertarik menyalakannya lama-lama Andai masih bisa buka WhatsApp di web, membuka kunci layar smartphone ini rasanya jadi pilihan terakhir deh Ya, Honor 8a ini tak punya fingerprint scanner Walau fast unlocknya tergolong gegas dan akurat termasuk di lowlights Kebiasaan saya yang lebih senang membuka kunci layar dengan pelunjuk susah dihilangkan rupanya Bahkan sebetulnya ketika layar smartphone ini sudah terbuka Kita akan disuguhi vibransinya yang sangat cukup memanjakan mata Bahkan kerapatan pun tak jadi soal Apalagi, Honor 8a ini dilengkapi dengan MUI versi 9 yang sudah berjalan di atas Android Pie 9.0 Sebuah kemewahan untuk smartphone Android di bawah 2 juta seperti ini Namun entahlah, tak terasa hasrat untuk berlama-lama memiliki jari di atas layarnya ini Walaupun ketika digenggam, nyaman di tangan sangat terasa Sekali saya coba lakukan benchmark, skornya sih lumayan di 77 ribuan Lumayan besar selisih keunggulannya dari skornya Snapdragon 450 Mediatek nampak memang telah banyak melakukan pemenahan ya di sana-sini Untuk konsumsi daya, saat standby sih hemat Ya maklum, jarang dibuka itu tadi Jadi kurang teruji sih sebetulnya untuk yang satu ini Buat gaming, kurang lebih sama lah dengan Snapdragon 450 Kalau dipaksikan main PUBG masih bisa, tapi kurang enjoy Untuk game casual sih lancar ya Tapi kalau mau cari experience buat VR atau mau main PUBG pakai gyroscope Mending skip saja Sensornya banyak yang absen pemirsa Cocoknya sih buat hape multimedia saja mungkin ya Karena layarnya oke, suaranya pun kece Yuk kita mainkan sedikit video musik buat mengujinya Untuk kamera, Honor 8a ini memiliki masing-masing sebuah dibuat Di depan dan di belakang Yang belakang beresolusi 13MP dengan hasil yang tergolong lumayan untuk kelas harganya Point Plus justru ada pada fitur pengaturan manualnya yang sangat lengkap Kamera depannya punya bukaan lensa yang lebar Ini adalah salah satu alasan kenapa face unlocknya akurat Sayang, kamera depan ini tak bisa perform saat menghadapi backlight alias tanpa fitur HDR Kurang dan lebihnya, kameranya memenuhi ekspektasi saya sih untuk banderol harganya Tapi memang tak istimewa ya Yuk kita cek dulu hasil foto dan videonya berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, saya lupa bilang Honor 8a ini sudah tampil kekinian ya dengan layar yang munisisi depannya Waterdrop notch-nya berhasil digunakan untuk mendapatkan kamera depan, sensor proximity, earpiece dan juga LED notification Yang satu ini patut diapresiasi ya Overall, dengan looks yang terlihat nice meskipun lebih minimalis Honor 8a ini sebetulnya memberikan sesuatu yang pas ya dengan harganya RAM 3GB, storage 32GB, plus triple slots di harga 1,7 jutaan adalah hal yang sangat wajar Sayangnya, Honor bukan brand yang bisa sukses dengan memberikan spek yang ngepas ya Ingat, saingan Honor sebagai sub-brand Huawei hadir dari Redmi dan juga Realme Sulit untuk bersaing dengan strategi pricing di Indonesia seperti yang sekarang ini dijalankan Mungkin perlu terobosan baru ya bagi Honor supaya bisa tumbuh lebih cepat lagi Dan mencapai target jadi nomor 3 di Indonesia dalam 3 tahun Yang jelas, bukan dengan spek to price comparison yang pas-pasan begini ya Oke, demikian hasil pengujian dan pengamatan saya Dari Kota Shimahi, Agung Pamit Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!